Buat yang penasaran cara membuat video time travel seperti half year 2027 Yuk kita kepoin Sekarang kita sudah berada di tahun 2027 Dimana jalanannya sangat sepi Saat itu menurut Hafir umat manusia sudah musnah Dan hanya dia sendiri yang berada di tempat tersebut Dia sendiri yang berada di bumi Jadi setiap dia pergi kemanapun Dia tidak melihat manusia satupun Nah seperti ini Kita berada di tahun 2027 Dimana jalanan sepi banget guys Tidak ada siapa-siapa Ini adalah salah satu jalan tol di tengah kota Dimana kita akan menuju ke gedung putih Tampak tidak ada mobil sama sekali Tidak ada manusia sama sekali Ya beginilah suasana di tahun 2027 Sangat sepi guys Coba kita lihat lagi Sudah berjam-jam kita jalan Tapi tidak ada penampakan manusia satupun Sebentar lagi kita akan tiba di gedung putih Nah kita sudah sampai nih guys Suasana di gedung putih juga sangat sepi Tidak ada penjagaan Dan tidak ada manusia satupun Kita akan coba masuk ke dalam Bagaimana suasana Yuk gaskin Nah ini suasana di dalam gedung putih Kalau kita lihat Di tembok-temboknya tuh Banyak banget lukisan Presiden-presiden Amerika sebelumnya Disini guys Tahun 2027 Tidak ada manusia sama sekali Di dalam gedung putih Tidak ada manusia sama sekali Di dalam gedung putih Kita lihat Interior dalam gedung putih Yang memang benar-benar bagus guys Karpetnya tebal Lampu-lampu gantungnya keren Dan juga lukisan-lukisan Presiden sebelumnya Terpampang di dinding Gedung putih Sayang sekali Disini tidak ada satupun manusia Karena di tahun 2027 Umat manusia sudah musnah Ini tempat presiden guys Nah kita jalan lagi ke lorong-lorong yang lain Ini tampak Seperti Kantin atau ruang makan yang sepi Tidak ada orang disini Terus ini seperti Tempat Kantor Sama Tidak ada orang sama sekali disini Kita coba tempat lainnya ya Kita coba ke tempat lainnya Ini Seperti Mahkamah Agung ya Dan juga Ruangan Koridor Kantin juga Tampak sepi guys Tidak ada penampakan Satu orang pun Ini tempat Apat sepertinya Dan juga ruangan-ruangan kantor yang lain Juga tampak sepi guys Nah ini juga satu ruangan mungkin Kita ke tempat lain guys Kita lihat suasana sekitar gedung putih Juga gak ada orang Sepi banget guys Disini di tahun 2027 Ada supermarket Dan juga gak ada orang sama sekali di dalam sini Kita coba masuk ke dalam Ini suasana Aldi jalan Suasana Aldi seberangnya Ini juga Kita coba masuk ke dalam guys Nah disini sama sekali gak ada orang Bahkan komputer pun Laptop-laptop Dibiarkan Ini juga Area sekitar gedung putih Tampak mobil-mobil yang ditinggalkan Nah itu si Javier kayaknya Coba kita kejar guys Bagaimana cara membuat video tersebut Video time travel Bisa dibuat dengan menggunakan software tertentu Seperti InVideo atau Pictory Software ini berbasis cloud Jadi kita tinggal buka browser saja Tanpa perlu install aplikasi apa-apa Kalau kita udah masuk ke software Kita bisa Memilih video-video footage Atau potongan-potongan video Sesuai dengan yang kita mau Misalnya Kita Mau membuat video tentang jalanan yang sepi Kita tinggal pilih saja Di footage ini Cari Ketik driving Nanti akan bermunculan puluhan video Tentang Mengembudi di jalan-jalan Yang sepi Nah kita ambil saja beberapa video Lalu kita masukkan ke Scan atau adegan Video yang akan kita buat Kita pilih lagi beberapa video Yang juga menampilkan Jalan-jalan yang sepi Tanpa manusia Ataupun tanpa mobil yang lewat Jadi itu akan kelihatan Seperti Suasana di tahun 2027 Kita coba Cari suasana gedung putih Cari Ketik saja White House Nanti akan muncul Beberapa video Tentang gedung putih Seperti ini guys Lalu kita klik saja Masukkan ke dalam Adegan Lalu kita tambah lagi Scan Pilih lagi beberapa video Yang sesuai Oke Kalau sudah Kita gabungkan Dengan video-video Yang lain Sedangkan Untuk membuat Interior Dari Interior Dari Gedung putih Kita bisa mencari Di google Search di google Dengan kata kunci White House 360 Tour Nanti ada website Yang menampilkan Suasana interior Dalam gedung putih Nah Di video tersebut Kita bisa Mengelilingi gedung putih Dimana Disitu Tidak ada orang Sama sekali Kita tinggal Record saja Atau kita rekam Kita tinggal Rekam saja Dengan Menggunakan Software Perekam Layar Disini saya Menggunakan Software Filmora Bisa juga Menggunakan Software lain Banyak di google Software Perekam layar Jadi Sof Jadi Rekam saja Yang tadi Video Tentang Interior Gedung putih Dengan Menggunakan Software Perekam layar Setelah itu Kita gabung Dengan Video-video Sebelumnya Disini saya Menggunakan Software Filmora 10 Atau Filmora X Jadi Kita gabungkan Beberapa Video yang Telah kita Buat Tadi Dan Kalau Emang Kelihatan Ada orang Kita tinggal Kita cut Lalu Gabungkan Dengan Video yang Lain Hasilnya Itu Video Seperti Yang Dibuat Javier Suasana Di Tahun 2027 Dimana Tampak Sangat Sepi Dan Tidak Ada orang Sama Sekali Gitu Jadi Kalau ada Yang Mau Tanya Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Atau Bisa Langsung Capri Terima Kasih Tarun